Musik Presiden Jokowi Dodo meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Presiden menargetkan proyek LRT Palembang dan tol Palindra selesai sebelum gelaran ASEAN Games pada 2018. Presiden Jokowi Dodo melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan. Dan mengawali kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Presiden Jokowi Dodo langsung meninjau proyek Light Ride Trail atau LRT. Jokowi menargetkan LRT akan menjadi program pembangunan di setiap daerah karena bisa menjadi alternatif sarana transportasi masal. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp11,4 triliun ini ditargetkan selesai pada 2018. Menurut Jokowi, LRT ini merupakan proyek percontohan untuk pengembangan perkeretapian perkotaan yang akan terintegrasi dengan jaringan jalur kereta api existing. Diharapkan kesuksesan pembangunan LRT di Palembang dapat diterapkan di beberapa perkotaan di Indonesia. LRT ini memang ada jangka pendek akan dipakai untuk ASEAN Games 2018. Tetapi dalam jangka panjang transportasi masal di semua kota di Indonesia ini memang sudah sangat diperlukan karena di semua kota besar pasti sudah macet. Ini ada visi ke depan semuanya seperti itu. Dan yang ketiga, harus ada koneksi antara udara dan darat menuju ke kota. Airport menuju ke kota itu harus saja transportasi masal. Dalam jangka panjang, tidak mungkin lagi kita memberikan ruang pada mobil-mobil pribadi untuk masuk ke airport, masuk ke kota. Kita harus dikurangi, sehingga ini juga diisi jangka panjang transportasi masal di Sumatera Selatan. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini mempunyai sumber daya alam yang kaya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kota Palembang juga merupakan kota industri dan pariwisata yang berkembang pesat, sehingga mobilitas masyarakatnya sangat tinggi. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia fokus untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia melalui transportasi terpadu. Termasuk diantaranya adalah mewujudkan transportasi terpadu dari Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju pusat kota dan tempat-tempat wisata di Kota Palembang. Hal tersebut diwujudkan dengan pembangunan Light Rail Transit atau LRT. Pembangunan Light Rail Transit menjadi pilihan karena ramah lingkungan, bebas macet, meningkatkan keselamatan transportasi, dan menjadi ikon baru Kota Palembang. Sehingga akan menarik minat investor dan wisatawan untuk berkunjung. Jalur Light Rail Transit ini akan membentang sepanjang 23 km dengan 13 stasiun, yaitu Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Stasiun Asrama Haji, Stasiun Telkom, Stasiun RSUD, Stasiun Polda, Stasiun Demang Lebar Daun, Stasiun Palembang Aikan, Stasiun Dishub Kominfo, Stasiun Pasar Cinde, Stasiun Terpadu Jembatan Ampera, Stasiun Gubernur Bastari, Stasiun Stadion Jakabaring, Stasiun Opi, dan Depo LRT. Dari 13 stasiun tersebut terdapat 3 stasiun penting yang akan menjadi titik persinggahan utama di sepanjang jalur LRT, yaitu Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Stasiun ini menjadi penting karena akan menghubungkan secara langsung Kota Palembang dengan kota-kota lain di Indonesia dan juga dunia internasional. Pertumbuhan penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga dengan hadirnya LRT di Bandara akan meningkatkan kenyamanan dan ketepatan waktu. Stasiun Terpadu Jembatan Ampera akan menjadi ikon transportasi intermoda yang terintegrasi dengan jenis transportasi lainnya. Di sini para penumpang dapat langsung menuju pusat bisnis, tempat wisata, dan budaya di seluruh pelosok Kota Palembang. Stasiun Stadion Jakabaring, pembangunan Light Rail Transit, ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada Juni 2018, di mana pada tahun tersebut akan diadakan Asian Games 2018 yang akan dihadiri ribuan tamu-tamu internasional dan domestik, sehingga pembangunan LRT turut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan event Asian Games 2018. Pembangunan Light Rail Transit akan meningkatkan mutu pelayanan transportasi perkotaan Palembang, melalui percepatan waktu tempuh, mengurai kemacetan, serta peningkatan keselamatan transportasi. Sekaligus sebagai moda transportasi ramah lingkungan, meningkatkan kelas dan wajah kota Palembang yang memiliki potensi ekonomi dan wisata untuk menarik kepercayaan investor. LRT, pelopor transportasi masal yang berbasis ramah lingkungan. Merangkai, menyatukan Indonesia. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA